Oke, 5 orang duduk berjajar, berarti ini permutasi Berapa banyak susunan duduk yang berbeda dari 5 orang itu? Artinya apa di sini? 5 orang duduk berjajar berarti 5! 5! berarti 5 x 4 x 3 x 2 Hasilnya berapa? 20 x 6 Berapa? 20 x 6 12 berarti 120 Jawabannya D Oke, soal berikutnya 5 orang duduk mengalami meja bundara, berarti ini permutasi siklis Berapa banyak susunan duduk yang berbeda dari 5 orang itu? Berarti, rumus permutasi siklis itu N dikurang 1! Nnya berapa di sini? 5 dikurang 1! Hasilnya 4! Jadi, 4! 4 x 3 x 2 Hasilnya 12 x 2 Sampai dengan 24 Jawabannya B Oke, teman-teman Kita lanjut ke soal berikutnya Di sini, 3 siswa putra Dan 4 siswa putri duduk mengelilingi meja bundar Jadi, ini permutasi siklis ya teman-teman Berapa banyak susunan duduk yang berbeda Jika siswa putri harus selalu duduk berdampingan Jadi, ini syaratnya teman-teman Jadi, kita ilustrasikan Untuk 3 siswa putra Berarti kita Selambangkan dengan L1 L2 dan L3 Teman-teman Untuk siswa putrinya Ada keadaan 4 Jadi, P1 P2 P3 Dan P4 Jadi, jika siswa putri harus selalu duduk berdampingan Berarti ini dihitung 1 Oke, teman-teman Karena ini syaratnya Karena ada Syaratnya nih Ini di sini Berarti Untuk endnya 1, 2, 3, 4 Berarti kita masukkan di rumus 4 kurang 1 faktorial Dikalikan dengan Di siswa putri Kan ada 4 ini Berarti ini ada 4 Kemungkinan berarti 4 faktorial Jadi, 3 faktorial Dikalikan dengan 4 faktorial Berarti 3 dikali 2 Dikali 4 Dikali 3 Dikali 2 Hasilnya 6 Dikali 12 Dikali 2 Oke Berarti 6 dikali 24 Hasilnya 1 4 4 Jawabannya C Teman-teman 5 5 6 dikali 24